Kita berdoa juga kepada Allah SWT untuk diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, salat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya dengan baik sehingga kita mendapatkan puasa atau bisa melaksanakan puasa dengan baik masa kita menjadi berkualitas dan harapan terakhir kita adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT adalah Al-Quran dan ini adalah janji Allah bagi mereka yang dapat melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya maka dia akan mendapatkan predikat atau gelar taqwa Allah SWT kerman ya 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 yang beriman telah diwajibkan atas kalian semua untuk berkuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian untuk apa agar kita menjadi orang yang bertakwa beberapa beberapa ibu mbak Allah rahmat Allah takwa sudah menjadi bahasa kita bahasa Indonesia dan kita semua mengerti jadi kata takwa adalah kata yang sangat akrab di tengah kita cuma barangkali tidak banyak orang yang mengetahui lebih banyak lebih dalam tentang makna takwa yang sesungguhnya banyak pengertian takwa yang dikemukakan oleh para ulama kita ambil salah satunya yaitu pengertian takwa yang menjelaskan oleh salah sahabat Rasulullah s.a.w. yang muria yang bernama Ali bin Ali Talib r.a.w. Ali r.a.w. berkata tentang takwa dia katakan takwa al-khawfu minar jadid wal-amal bitansi war-ritu bin al-alil wal-listi'ad liyum rahim takwa itu adalah ini pengerja takwa menurut Imam Ali r.a.w. takwa adalah pertama al-khawfu minar jadid takut kepada Allah takut kepada Allah s.w.t artinya orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah s.w.t apa arti takut kepada Allah para ulamah menjelaskan yang dimaksud takut kepada Allah adalah takut kepada siksanya takut kepada azabnya takut kepada murkanya azab murka ya siksa Allah s.w.t ini perlu kita takut dan wajib kita semua takut kepada kemurkaan kemarahan siksa Allah s.w.t Allah s.w.t berfirman s.w.t kepada Allah dalam surat al-mulq surat awara inna allatina syawna rabbam bil waidi lahum magfirah wa ajrun kabir sesungguh sesungguh orang yang takut kepada Tuhan lahum magfirah bagi mereka adalah ampunan dan bagi mereka adalah ajrun kabir pahala yang sangat besar kita takut kepada Allah s.w.t takut kepada murkanya takut kepada azabnya takut kepada siksanya di mana di tiga bagian yang pertama kita takut kepada azab Allah di dunia yang kedua takut kepada azab Allah dikubur dan yang ketiga takut kepada azab Allah di akhirat di dunia Allah s.w.t akan menimpahkan azabnya bagi orang-orang yang tidak takut kepadanya bagi orang yang berhak kepada Allah s.w.t sebaliknya orang yang takut kepada Allah bertakwa kepada Allah beriman kepada Allah Allah s.w.t akan berikan keberkahan kepada mereka berkat 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 untuk berkat berkat keberkahan dari keberkahan tersebut dari langit dan dari bumi akan tetapi kalau kita durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah maka Allah katakan mereka yang sepertilah menustahkan walau tetapi mereka menustahkan maka akan tempatkan siksa akan kami azat mereka disebabkan perkuatan yang mereka lakukan ini adalah azab yang Allah ta'ala unikan atau turunkan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya di dunia kemudian yang kedua yang juga kita takkuti sebagai orang yang bertakwa adalah azab di kubur salah satu pokok keimanan kita, orang islam itu meyakini bahwa adanya ne'amat kubur juga ada siksa kubur ne'amat kubur diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang di rumah orang yang bertakwa dan siksa kubur ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berhaka kepada salah satu salah satu pokok keimanan kita adalah sekalian ini bahwa bagi orang yang berpaka kepada Allah mendustakan ayat ayat Allah berani melanggar perintah perintah Allah adalah siksa di dunia bahwa suatu ketika sahabat rasul Allah subhanahu wa ta'ala salam yang mulia musman bin hafan musman bin hafan tatkala masuk komplek pekuburan atau komplek pemakaman beliau menangis beliau menangis sejari-jari-jari-nya menangis sejari-jari-jari-nya sampai membasahi jenggotnya jenggotnya basah karena urayan air mata disebabkan beliau menangis sejari-jari-jari lalu ada yang bertanya ada yang bertanya kepada musman bin hafan buayaan yuruhu binin ketika disebutkan kepada engkau tentang surga tentang neraka engkau tidak menangis tetapi ketika engkau melihat kubur masuk komplek pemakaman komplek pekuburan engkau menangis begitu hebat apa kata Allah aku menangis karena aku pernah mendengar Rasulullah salallahu wa'ala salam bersabda in al-qabra Allah wa'ala siril wa'ala siril sesungguhnya kubur itu adalah pintu gerbang akhirat persinggahan pertama bagi orang yang melakukan perjalanan menuju akhirat barang siapa yang selamat dikubur maka tahapan-tahapan yang akan dia lalui dalam kehidupan akhirat akan menjadi lebih mudah bahkan orang yang tidak selamat dikubur orang yang diajab dikubur disiksa dikubur maka apa yang akan dia alami sesudah itu dalam kehidupan akhirat adalah jauh lebih sulit dan lebih berat keberan ibu jadi semua ini yang menyebabkan Osman bin Affan menangis begitu hebat padahal kita tahu Osman bin Affan adalah sahabat Rasulullah s.a.w. dan kita tahu juga keyakinan kita harus sunnah berjemaat bahwa para sahabat Rasulullah s.a.w. adalah dijamin masuk surga apalagi orang semacam Osman bin Affan yang telah ditegaskan secara jelas oleh Rasulullah s.a.w. tak berjana engkau akan nasus surga orang seperti ini saja tidak kala melihat kubur begitu takut karena kondisinya begitu menakutkan mengkhawatirkan dan mengerikan orang yang bertakwa kepada Allah s.w. berlindung kepada Allah s.w. akan adat kubur karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa doa yang sangat baik agar kita berdoa agar kita berlindung kepada Allah s.w.t daripada adat kubur Allah s.w. makinti awal minal fakri wal kufri Allah ma'ina wa sikam al-kufri wal-fakri wa'adadil fakri ya Allah aku berlindung kepada engkau daripada kekufuran kefakiran dan adat kubur kemudian yang ketiga bapak dan ibu adat kian semua yang ketiga siksa yang ketigalah siksa di akhirat ini juga salah satu rokok iman kita bahwa bahwa orang-orang yang berhaka kepada Allah akan mendapatkan agrab dari Allah s.w.t sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan surga kemudian yang kedua maka takwa yang kedua yang menjelaskan oleh sahabat Rasulullah yang mulia yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran sifat orang yang bertakwa yang kedua mengamalkan Al-Quran apa arti mengamalkan Al-Quran Allah s.w.t memberitahkan kita dan Rasulullah s.w.t juga memberitahkan kepada kita semua sebagai umatnya bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran Al-Quran yang pada bulan Ramadan ini ditemukan Al-Quran yang menjadi udarlil nas ketunjuk buat kita semua udarlil mentah ini ketunjuk bagi orang-orang yang bertakwa bagaimana sikap kita yang pertama sikap kita terhadap Al-Quran membacanya membaca Al-Quran karena itu belajar membaca Al-Quran buat kita semua terutama dan lainnya menjadi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan suatu kewajiban yang baik belajar membaca Al-Quran nah Rasulullah s.w.t menyampaikan janji Allah s.w.t buat kita yang suka membaca Al-Quran Rasulullah barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan itu akan dipergandangan menjadi 10 kali aku tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu satu huruf akan tetapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf jadi alif yang tiga huruf kebaikan yang luar biasa banyak kebacara Al-Quran pekerjaan yang tidak sulit yang tidak yang tidak berat pekerjaan yang mudah tetapi upahnya besar pahalanya besar apalagi kalau kita lakukan pada bulan-bulan waktu ini tentu Allah s.w.t akan melipat gandang pahala bagi kita baca Al-Quran berlipat kebacara Al-Quran kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran baca Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari syafaat akan mendatang untuk memberikan syafaat buat siapa? buat orang yang rajin membacanya gemar membacanya suka berinteraksi dengan selalu rindu jadi kalau tidak baca Al-Quran satu hari rindu sekali setelah akan menjadikan Al-Quran datang anak memberikan syafaat kepada kita yang pada hari itu tidak akan dapat menolong kita pada hari itu seorang lari dari saudaranya seseorang lari dari bapak dan ibunya yang punya anak anaknya lari dari ibunya ibunya lari dari anaknya suami-istri suami lari dari dari istrinya istrinya masing-masing dikul 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 baca baca bahasa tujuannya untuk apa? untuk bisa memulami bahasa Al-Quran kemudian yang ketiga Al-Quran itu kita amalkan mengamalkan Al-Quran menjalankan hukum-hukumnya bahwa kita sekarang kumpul di sini dalam rangka apa? dalam rangka silaturahim dan silaturahim adalah baca al-Quran Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat santun kepada anak-anak yang Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang seluar ini saya ingin sampaikan untuk ingat kepada semua saya yang Bapak atau ibunya meninggal dunia Rasulullah berpesan buat kita buat kita semua ini bukan untuk anak-anak tapi kita semua yang Bapak dan Ibu kita mengingat dulu semua katakan apabila manusia mati terputuslah semua amalnya kecuali tiga yang pertama yang ketiga ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan saya ingin dari sukawai tekan-kan disini anak soleh yang mendoakan para ulama katakan anak soleh yang mendoakan ini maksudnya adalah bahwa semua perbuatan semua amal soleh kita yang kita lakukan tidak akan sampai pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia semua kita tanpa terkecuali anak-anak remaja laki-laki perempuan tua muda semuanya kalau kita melakukan suatu kebaikan kita mendapatkan pahala orang tua kita langsung mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan ini keutamaan anak soleh kita sekarang bersilat rahim sesuai dengan jadi Allah kita dapat pahala pahala silat rahim kita bapak ibu sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia batang bapak atau ibu jadi ini pentingnya kita berbuat amal sore tidak bisa kita remehkan sekecil apapun kalau perbuatan amal yang kita lakukan bergolong sore maka itu akan sampai pahalanya kepada orang tua kita yang sudah di dunia kemudian mahatatak yang ketiga yang pertama tadi mengamalkan yang ketiga rito dengan yang sedikit kalau kita berbalik kita walaupun mendapatkan ni'mat dari Allah walaupun sedikit ni'mat harus kita syukuri harus kita menerima dengan tidak berhubung kesah kalau ni'mat tersebut sedikit kalau ni'mat tersebut hilang ni'mat tersebut kusam tidak berhubung besar dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita yakin bahwa kita yang hidup yang sekarang hidup di dunia kita tidak hidup selamanya tidak hidup selamanya selamanya sepanjang-panjang yang umur manusia tetap ada finalnya pada akhirnya ada terminan akhir kita akan meninggal dunia ini suatu suatu fakta suatu realitas yang kita hadapi karena itu tidak ada jalan yang ikut berhubung kita semua kecuali kita mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu kepastian kita pasti akan meninggal dunia kita pasti akan masuk kubur kita pasti akan dihissel kita pasti akan ditanya kepastian-kepastian tersebut ya kita persiapkan dari sekarang selagi kita masih hidup di dunia ini baik kepadanya selamat menikmati